Bagi Anda yang mengaku The Real Army alias penggemar boy band K-pop BTS harusnya Anda sudah dengar nih ada kabar bahwa perusahaan agency BTS yaitu Big Hit Entertainment akan segera menjadi perusahaan publik. Artinya saham Big Hit Entertainment atau agency BTS ini bakal diperdagangkan di bursa saham sehingga publik atau masyarakat biasa termasuk juga para fans BTS atau ARMY itu berpeluang memegang saham agency sang idola. Nah melihat perkembangan pesat dari boy band BTS di industri K-pop ini banyak pihak juga yang memperkirakan bahwa bak single di BTS Dynamite saham agency BTS ini juga siap meledak. Ada yang tertarik? Nah apa aja sih yang perlu kita ketahui tentang penawaran umum perdana saham atau IPO dari Big Hit ini kita akan bahas bersama. Jadi Big Hit Entertainment itu nantinya akan melantai dan melepas sahamnya ke publik di Korea Exchange atau KRX. Nah ya indeks saham utama di Korea Exchange atau KRX ini disebut dengan Kospi jadi nanti Big Hit itu akan ada dalam salah satu indeksnya. Nah pada Senin 28 September kemarin perusahaan ini sudah menentukan harga penawaran sahamnya yaitu ada di 135 ribu won. Atau sekitar dengan 1,72 juta per satu sahamnya jadi sangat besar ya nilainya atau harga saham dari Big Hit Entertainment ini. Nah ini merupakan batas tertinggi dari kisaran harga yang sudah ditetapkan sebelumnya atau diumumkan di awal bulan ini yaitu antara 105 ribu awalnya dan sampai 135 ribu ternyata yang ditetapkan 135 ribu won. Nah jumlah saham Big Hit yang akan ditawarkan ke publik itu jumlahnya adalah 7,13 juta saham. Artinya kalau dikalikan nih 7,13 dengan 135 ribu won ini maka IPO ini atau IPO Big Hit ini bisa mengumpulkan dana dari investor yang akan membeli sahamnya nanti sampai 962,6 miliar won atau mencapai 11,8 triliun rupiah. Ini besar banget dan ini akan menjadi IPO yang paling besar di Korea Selatan sejak tahun 2017 ketika Seltrion Healthcare ini go public dan mengumpulkan waktu itu 1 triliun won. Nah kalau dibandingkan dengan Indonesia seberapa besar sih nilai IPO Big Hit ini ternyata 3 kali lipat lebih besar dari total nilai IPO perusahaan-perusahaan yang melantai di bursa efek Indonesia sepanjang tahun ini. Nah pertanyaan selanjutnya kapan nih ya kita bisa melihat IPO terbesar di Korea ini? Pada 24 sampai 25 September kemarin itu sudah diadakan yang namanya book building. Book building ini adalah proses penawaran awal untuk menentukan harga jual saham saat IPO dengan apa? Dengan melihat minat beli investor institusinya dulu dan hasilnya ternyata seperti dynamite tadi ya. Minat investor institusi pada saham perdana Big Hit Entertainment ini membludak, meledak. Menurut laporan Reuters ada sekitar 1.420 investor institusi yang sudah menunjukkan minatnya pada saham perusahaan ini. Dan dengan jumlah sebesar ini maka IPO saham Big Hit sudah kelebihan permintaan atau istilahnya oversubscribe hingga 1.117 kali. Nah dari yang tersedia ya bahkan dikatakan 98% dari total investor institusi tersebut itu menyatakan siap bayar harganya premium. Atau di atas harga penawaran harga IPO yang sudah ditetapkan. Nah membludaknya permintaan ini tentu saja tidak terlepas dari kepopuleran artis keluaran Big Hit ini ya itu BTS ya. Apalagi boy band ini baru saja menjadi artis pertama sejak puluhan tahun yang lalu yang menduduki peringkat 1 dalam tanggal lagu Billboard Hot 100 di Amerika Serikat. Dengan single berbahasa Inggrisnya tadi Dynamite. Nah penawaran untuk publik atau investor retailnya kira-kira kapan? Karena kan ini sudah investor institusi ya. Nah untuk retail atau termasuk juga fans BTS itu akan dilakukan pada 5 sampai 6 Oktober mendatang. Seperti investor institusi tadi yang kelebihan permintaan banyak juga memperkirakan bahwa investor retail juga akan beramai-ramai borong saham Big Hit nantinya. Dan Anda bisa lihat juga di media sosial bagaimana antusiasme dari para army atau fans BTS untuk memborong saham ini. Selanjutnya nanti debut perdagangannya itu akan rencananya dilakukan pada 15 Oktober mendatang. Dalam hal ini ada beberapa penjamin emisi atau underwriter-nya yaitu mulai dari NH Investment and Securities. Kemudian Korea Investment and Securities JP Morgan hingga Mire Asset Taiwo. Jadi kalau ada warga Korea yang mau beli saham Big Hit ini maka harus buka rekening saham di salah satu penjamin efek ini. Dan selain warga Korea saham Big Hit ini juga masih bisa dibeli kalau sudah diperdagangkan investor di pasar sekundar ya di bursa saham Korea setelah debut perdagangan pertamanya. Nah bagaimana sih sebetulnya valuasi Big Hit atau valuasi perusahaan Big Hit ini dengan adanya IPO yang akan berjalan nanti. Selain Big Hit sebagai informasi tiga perusahaan agensi Korea lainnya itu sudah lebih dahulu ya menjadi perusahaan publik di bursa Korea. Yaitu mulai dari JYP Entertainment ini adalah agensinya salah satu boy band juga 2PM dan artis-artis lainnya. Kemudian SM Entertainment juga pasti sudah pada tahu ya ini adalah salah satu agensinya EXO dan yang lain-lain. Sampai agensinya BLACKPINK YG Entertainment itu juga yang ini YG ya yang tadi SM Entertainment yang ini. Itu juga sudah melantai di bursa Korea. Nah menariknya nih IPO Big Hit agensinya BTS itu diprediksi bisa membuat nilai perusahaan atau kapitalisasi pasarnya mencapai 4,6 triliun won atau sekitar 59 triliun rupiah besar sekali. Dan ini nilainya diproyeksi juga oleh sejumlah analis atau sejumlah pihak bisa di atas jumlah ini. Bahkan bisa 6 atau malah sampai 10 triliun won jadi tinggi. Nah jumlah ini juga sudah melebihi kapitalisasi pasar dari 3 besar agensi hiburan Korsel ini. Kalau ketiganya digabung ini yang 3 besar tadi itu hanya sebesar 3,2 triliun won. Jadi di bawah market cap Big Hit setelah nanti IPO di 4,6 triliun won. Nah dari segi keuangannya Big Hit juga jauh lebih unggul daripada 3 kompetitor lainnya. Mulai dari pendapatannya karena pendapatan Big Hit itu setiap tahunnya bertambah signifikan. Dan memang BTS itu berkontribusi lebih dari atau di atas 80% dari total pendapatan Big Hit. Dan pandemi COVID-19 yang sudah memukul industri musik itu memang membuat sejumlah konser dibatalkan atau ditunda. Termasuk juga world tournya BTS tapi luar biasanya hebatnya boy band ini justru berhasil mengumpulkan puluhan juta dolar dengan mengadakan konser streaming live yang menarik 756 ribu penonton di seluruh dunia dan berhasil mencetak rekor sebagai konser daring dengan jumlah penonton terbanyak. Sepanjang semester pertama tahun 2020 ini Big Hit sudah mampu mencetak laba sebesar 49,7 miliar won atau mencapai 615 miliar rupiah. Itu baru semester pertama tahun ini ya dan itu tidak berbeda jauh dengan tahun lalu padahal ada pandemi COVID-19. Sedangkan pada periode yang sama 6 bulan pertama di tahun 2020 ini 3 perusahaan lainnya misalnya JYP Entertainment itu menghasilkan laba bersih 19,2 miliar won ini kemudian YG Entertainment mencapai 200 juta won saja ini 19,2 miliar won ya untuk JYP Entertainment kemudian SM Entertainment itu berhasil meraih 6,4 miliar won jadi masih berada di bawahnya Big Hit Entertainment ya nah nanti seperti apa sih kira-kira porsi kepemilikan saham di agensi BTS ini atau Big Hit sejauh ini saham mayoritas Big Hit masih dipegang oleh pendirinya ya yaitu Bank Si Hyuk founder Big Hit ini memegang porsinya 43,44% nah dengan adanya IPO seharga yang tadi 135 ribu won maka kekayaan Bank Hyuk ini bisa bertambah hingga 1,4 miliar dolar Amerika Serikat ya nah selain foundernya ada juga perusahaan game Netmarble ini juga memegang Big Hit sebesar 25,1% dari total sahamnya dan menariknya BTS yang terdiri dari 7 anggota itu akhirnya juga kecipratan untungnya setelah founder Big Hit ini memberikan sebagian sahamnya ya 478.685 sahamnya kepada BTS kemudian dibagi rata sehingga masing-masing itu akan memegang 68 ribuan saham per orangnya dan dengan IPO ini maka BTS itu diperkirakan akan mendapatkan tambahan kekayaan hingga 8 juta dolar Amerika Serikat jadi lumayan walaupun kalau dibandingkan dengan total dana yang bakal didapat Big Hit dari IPO Jumbo di Korea ini masih relatif kecil karena kalau dihitung-hitung totalnya yang diberikan ke BTS itu ternyata hanya 6,8% tidak sampai 10% dari total dana yang didapatkan tapi masih untung ya karena kecipratan untungnya juga nah apakah Anda sudah tertarik menjadi salah satu pemegang saham dari agensi BTS yang menjadi idola di berbagai belahan dunia itu dia yang harus Anda perhatikan beberapa faktanya dan kita nantikan bersama ya apakah memang benar-benar seperti single BTS Dynamite IPO Big Hit ini bisa meledak kita nantikan bersama Terima kasih telah menonton